Selamat siang Pak Andi dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Riparda Bantul. Kelompok kami terdiri atas Arsalna, Rais, saya Stephanie, dan Yoviko. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta Kabupaten Bantul dan pembagian wilayahnya. Di bagian utara, Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di bagian timur, Kabupaten berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kemudian di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonrogo. Kemudian selanjutnya, peta pembagian destinasi atau kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi lima bagian. Yaitu yang pertama ada DPD Segorokidul yang terdiri atas Kretek, Sanden, dan Selandakan. Kemudian di bagian B ada DPD Songgolangit yang meliputi Imogiri, Ploret, Glingo, dan Piyungan. Kemudian di bagian C ada DPD Pancar Bumi yang meliputi Bantul, Bambang Lipuro, Jetis, dan Pundong. Kemudian di bagian D ada DPD Songgolangoro yang meliputi Kasihan, Sewon, dan Banguntapan. Kemudian di bagian E ada DPD Pangeran Liponogoro yang meliputi Pajangan, Pandak, dan Sedayu. Kemudian untuk peta persebaran daya tarik wisata di Kabupaten Bantul itu terbagi menjadi sembilan KSPD. Yang pertama ada KSPD Parang Tritis, Depok, Samas, dan Kuaru, dan sekitarnya. Kemudian di bagian dua ada KSPD Puncak Bintang, dan sekitarnya. Kemudian di bagian tiga ada KSPD Imogiri, Ploret, dan sekitarnya. Kemudian yang keempat ada KSPD Mangunan, dan sekitarnya. Kemudian yang kelima ada KSPD Sultan Agung, Pundong, dan sekitarnya. Kemudian di bagian keenam ada KSPD Kasongan, Jipang, Gendeng, Lemah Dadi, atau Kaji Gelem, dan sekitarnya. Kemudian di bagian tujuh ada KSPD Gabusan, Manding, Tembi, atau GMT, dan sekitarnya. Kemudian di bagian delapan ada KSPD Mataram, dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir bagian ke sembilan ada KSPD Grebet, Selarong, Pandak, dan sekitarnya. Kemudian untuk potensi akan dijelaskan oleh teman saya, Raiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi mulai dari KSPD Parang Tritis, Depok, Samas, Kuaru, dan wilayah selatan lainnya memiliki potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut. Yang berupa benteng besisir pantai, seperti Pantai Parang Tritis, Pantai Depok, dan sebagainya. Selanjutnya ada KSPD Puncak Bintang, dan sekitarnya memiliki potensi keindahan panorama kota Jogja, dan perbukitan serta gunung yang mengelilinginya, serta vegetasi dan lahan berkontur yang cocok untuk memberikan nilai tambah terhadap desain, terutama dalam hal view terhadap keindahan panorama alam sekitar. Selanjutnya ada KSPD Imogiri, Peleret, dan sekitarnya yang memiliki potensi wisata alam, perbukitan, budaya, sejarah, argoturism, olahraga, dan industri. Kemudian KSPD Mangunan dan sekitarnya memiliki potensi kenampakan alamnya yang indah serta vegetasi yang baik untuk daya tarik wisata, serta memiliki budaya sebagai daya tarik. Next slide. Lalu ada KSPD Sultan Agung, Pundong, dan sekitarnya memiliki potensi kebudayaan dan kawasan rekreasi lainnya. Lalu ada KSPD Kasongan, Jibangan, Gendeng, Lemah Dadi, dan sekitarnya memiliki potensi budaya berupa kerajinan dan kekayaan budaya lainnya. Lalu ada KSPD Gagabusan, Manding, Tembi, dan sekitarnya memiliki potensi keanekaragaman budaya dan lingkungan yang mendukung. Lalu ada KSPD Mataram dan sekitarnya memiliki potensi keanekaragaman desa wisata budaya dan budaya yang khas. Lalu ada KSPD Krebet, Selarong, Pandak, dan sekitarnya memiliki potensi desa wisata dan keanekaragaman budaya serta vegetasi yang memadai untuk wisata. Slide selanjutnya. Ada saya mencoba menjelaskan permasalahan mulai dari KSPD Parang Tritis, Depok, Samas, Kuaru, dan sekitarnya. Pembangunan di dalam kawasan berjalan serta sporadis tanpa adanya zuni, yang jelas. Pembangunan di kawasan belum sepenuhnya memenuhi aspek mitigasi bencana air pasang dan banjir rob. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian habitat, hutan, semara, udang, di pantai kuaru juga masih rendah. Lalu selanjutnya ada KSPD Puncak Bintang dan sekitarnya. Belum ada mitigasi yang memadai dari bencana longsor. Selanjutnya ada KSPD Imogiri, Kleret, dan sekitarnya. Belum adanya promosi yang bencar untuk meraih wisatawan. Lalu ada lemahnya kelembagaan atau organisasi untuk mengelola pariwisata. Lalu ada KSPD Bangunan dan sekitarnya. Kurangnya pemanfaatan budaya dalam memaksimalkan pariwisata dan pengelola wisata hanya berfokus pada pembangunan spot-spot menarik untuk berfoto tanpa adanya perencanaan yang berarti. Lalu ada KSPD Sultan Agung, Pundong, dan sekitarnya. Di sana permasalahannya adalah pemasaran dan promosi belum memadai dan pengelolaan wisata yang belum tertata. Lalu ada KSPD Kasongan, belum adanya promosi, adanya promosi atau pemasaran yang merata serta pengelolaan yang kurang dalam bidang industri. Lalu ada KSPD Gabusan, Manding, Tembit, dan sekitarnya. Permasalahannya adalah penataan layout yang kurang tertata, kurangnya promosi yang menarik serta pengelola, serta pengelola yang tidak aktif dalam kegiatan wisata. Lalu ada KSPD Mataram dan sekitarnya, permasalahannya adalah pengelola yang kurang dalam promosi serta pemasaran. Lalu ada KSPD Krepet Selarong dan sekitarnya, kurangnya promosi dan kelembagaan yang belum terorganisir. Selanjutnya ada visi misi yang akan dijelaskan oleh Arsalna. Baik, disini saya akan menjelaskan visi-misi Bantul menjadi destinasi pariwisata utama di Indonesia yang bernuasa harmoni alam dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Misi pembangunan kepariwisataan adalah mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang bernuasa lingkungan berkelanjutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Terus selanjutnya mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, bertanggung jawab, dan berskala luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, maupun menggerakkan kementerian usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya. Mengembangkan kelembagaan pariwisata dan sumber daya manusia yang efektif, efesien, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata. Selanjutnya mengembangkan saran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah. Sasarannya terwujud industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antara usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tatas kelola yang mampu menginergikan pengembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efesien. Yang ketiga, terwujudnya pariwisata sebagai aktor unggulan dan prioritas pembangunan daerah. Keempat, pencerciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional. Dan yang terakhir, terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya satapesona. Untuk arahnya, yang pertama, pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Yang kedua, berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Yang ketiga, tata kelola yang baik untuk beberapa resis teknologi. Yang keempat, terpaduan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku. Dan yang terakhir, permintaan sektor publik dan privat. Slide selanjutnya. Strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah. Pasal 21, mendukung perintisan pengembangan DPD. Yang pertama, ada memberikan fasilitas kepada pemerintah, desa, atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD. Yang kedua, ada meningkatkan fasilitas kerjasama pemerintah daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Dan yang ketiga, merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD. Untuk pasal 21, mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD. Yang pertama, ada mengembangkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan swasta. Yang kedua, mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian, pengelola, dan mendorong penerapan standar kualitas fasilitas kepariwisataan. Untuk pasal 21, Rupi C, pengendalian penggunaan fasilitas kepariwisataan bagi DPD yang sudah mempunyai ambang batas dan dukung. Yang pertama, ada meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pengembangunan fasilitas pariwisata. Yang kedua, pengembangan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup dan melaksanakan penegaan peraturan perundang-undangan. Next. Strategi pembangunan daya tarik wisata dalam pasal 20. Yang pertama, ada strategi untuk merintis pengembangan daya tarik wisata sebagai makna dimaksud dalam pasal 19 huruf A dengan cara mengembangkan daya tarik wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya dan memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungannya. Yang kedua, ada strategi untuk pembangunan dan pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B dengan cara mengembangkan inovasi manajemen daya tarik kapasitas daya tarik wisata untuk mendukung ekseleransi perkembangan DPD memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi yang ketika mengembangkan keanekaragaman daya tarik wisata dan memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diventifikasi daya tarik wisata. Dan yang ketiga, ada strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan memperkuat upaya penataan ruang wilayah konversi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dan memperkuat upaya membangun daya tarik wisata wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah. Dan yang keempat, strategi untuk pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D diwujudkan dalam 9 KSPD yaitu yang pertama KSPD I Parangkritis Depok Samsaswaru dan sekitarnya yang kedua KSPD Buncak Bintang dan sekitarnya KSPD 3 Imogiri Peleret KSPD 4 Mangunan dan sekitarnya KSPD 5 Stadio Olahraga Sultan Agung Bundong dan sekitarnya KSPD 6 Kasongan Jipang Gading Lemah Dedi Yang ketujuh KSPD Gabusan Mending Tembi GMT KSPD 8 Mataram dan sekitarnya KSPD 9 Karbet Salorong Pandak dan sekitarnya Next, selanjutnya Strategi pembangunan fasilitas pariwisata dalam pasal 22 Yang pertama ada strategi pembangunan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimasuk dalam pasal 21 huruf A memberikan fasilitas kepada pemerintah desa atau kelompok masyarakat untuk membangun fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan meningkatkan fasilitas kerjasama pemerintah daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata dan merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD Untuk yang kedua strategi peningkatan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan meningkatkan kualitas dan daya saing DPD termasuk dalam pasal 21 huruf B Yang pertama mengembangkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah pemerintah desa, masyarakat, dan swasta mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian, pengelolaan, dan mendorong penerapan standar kualitas fasilitas kepariwisataan Untuk yang ketiga strategi pengendalian pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung Sebagai mana dimasuk dalam pasal 21 huruf C Yang pertama ada meningkatnya Meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan kefasilitas pariwisata Yang kedua pengembangan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan Dan yang ketiga melaksanakan penegaan peraturan berundang-undangan Next untuk slide yang berikutnya Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam pasal 24 Strategi untuk pembangunan aksesibilitas pariwisata Sebagai mana dimasuk pasal 23 dilakukan dengan cara Yang A. Pembangunan fasilitas pada 9 pintu masuk utama wilayah Bantul melibuti pintu masuk Jalan Wonosari Yang kedua Dodongan Linggo Yang ketiga Imogiri Timur Yang keempat Imogiri Barat Yang kelima Jalan Parangkritis Yang keenam Jalan Bantul Yang ketujuh Sendayu Yang kedelapan Randakan Yang kesembilan Jalur Jalan Lintas Selatan Yang B Peningkatan Nominalisasi Dan Pemeliharaan jaringan Jalan menuju Dan antar DPD Yang C Pengembangan sistem transportasi darat menuju Dan antar DPD Dan yang ketiga Yang D Pengembangan perlengkapan jalan umum menuju Dan Dan antar DPD Selanjutnya Akan dijelaskan oleh Yoko Baik Untuk strategi industri pariwisata Yang pertama Strategi untuk peningkatan kualitas Keanegragaman Produk serta Produk usaha pariwisata Dengan cara Yang A Meningkatkan daya saik usaha pariwisata Yang B Menciptakan iklim usaha Yang kondusif Yang C Penerapan standarisasi Terhadap produk wisata Yang kedua Strategi pengembangan Manajemen Dan pelayanan usaha pariwisata Yang kredibel dan berkualitas Dengan cara A Menerapkan standarisasi Dan sertifikasi usaha pariwisata Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber daya lokal Yang B Mendukung penjamin usaha Melalui regulasi Dan Fasilitasi Yang ketiga Strategi untuk penguatan Struktur usaha pariwisata Dengan cara Yang A Meningkatkan Sinergitas Dan keadilan Distributif Antara Mata rantai Membentuk Industri pariwisata Yang B Memvalidasi Mempendukan Organisasi Industri pariwisata Yang C Memperkuat Mata rantai Penciptaan Nilai tambah Antara Pelaku usaha pariwisata Dan Siktor kait Yang keempat Strategi untuk Penguatan Kemidikan usaha pariwisata Dengan cara A Menguatkan Kerjasama Antara pemerintah Daerah Misalkan Dan dunia usaha Yang B Menguatkan Kerjasama Lintas sektor Khususnya Dengan usaha Mikro kecil Dan menengah Dalam mendukung Usaha Kepariswisataan Untuk strategi Pemasaran pariwisata Sendiri Yang pertama Strategi untuk Pemetaan Analisis Peluang Pasar Dan Perintisan Pemasaran Ke Pasar Potensial Dengan cara Yang A Melakukan Identifikasi Peluang Pasar Potensial Yang B Melakukan Analisis Netapan Dan Pengembangan Pasar Potensial Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara Yang C Merencanakan Dan Mengembangkan Strategi Bauran Pemasaran Yang D Melakukan Perintisan Pemasaran Satu Antara Industri Dan Antara Kawasan Dan Yang E Melakukan Perintisan Pengembangan Cita Pariwisata Melalui Keunikan Dan Kekuatan Dehitarik Yang Dimiliki Daerah Untuk Yang Nomor Dua Strategi Untuk Penetapan Segmen Pasar Wisatawan Masal Dengan Fokus Pengembangan Segmen Kewarga Pendidikan Humanitas Tradisi Dan Budaya Dengan Cara Yang A Mengembangkan Pemasaran Dan Promosi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Yang B Mengembangkan Promosi Berbasis Sistema Tentu Dan Yang C Meningkatkan Akses Akselerasi Pergerakan Wisatawan Untuk Yang Nomor Tiga Strategi Untuk Pengembangan Segmen Ceruk Pasar Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Desinasi Pariwisata Dan Perkembangan Pasar Global Dengan Cara Yang A Mengembangkan Segmen Pasar Wisatawan Berbasis Komunitas Yang B Merevitalisasi Dan Menegaragamkan Produk Wisata Yang C Memberikan Incentif Khusus Wisata Dan D Mengakselerasi Program Promosi Wisata Yang E Mengembangkan Promosi Berbasis Sistema Tentu Dan F Meningkatkan Publikasi Dan Promosi Pariwisata Untuk Nomor Empat Strategi Untuk Pengembangan Mencita Keparwisataan Daerah Sebagai Bisnis Pariwisata Yang Aman Dan Berdaya Saing Dengan Cara Yang A Mengembangkan Dan Memantapkan Posisi Daya Saing Positioning Dan Yang B Meningkatkan Promosi Di Muziek Di Untuk Strategi Pemangkatan Pariwisataan Nomor Lima Stret Untuk Meningkatkan Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata Dengan Secara Yang Mengoptimalisasi Pemanfaat Media Komunikasi Pemasaran Daya Media Cetak Maupun Media Elektronik Yang B, mengembangkan pemasaran secara elektronik e-marketing Yang C, meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan kita pariwisata Yang nomor enam, strategi pengembangan kemintaan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan dengan cara Yang A, mengembangkan keterpaduan dan sinergisitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan Yang B, mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab Dan yang C, menguatkan fasilitasi hubungan koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah Untuk yang nomor tujuh, strategi untuk pembentukan dan pengembangan badan promosi pariwisata daerah Dengan membentuk dan mengembangkan badan promosi pariwisata daerah Yang nomor lapan, menetapkan pembentukan badan promosi pariwisata daerah oleh parti Untuk strategi kelembagaan pariwisata Yang pertama, strategi untuk regrun restrukturasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah Dilaksanakan melalui menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintah daerah Yang kedua, strategi untuk optimalisasi koordinasi antar SKPD Dengan provinsi dan nasional dilaksanakan melalui perancanaan partisipatif koordinasi lintas sektor Yang ketiga, strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan masyarakat dan swasta Sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf C Dengan cara Yang A, mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat Yang B, menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan keselembagaan pembangunan kepariwisataan melalui pemerintahan pemerintah daerah dan swasta Yang keempat, strategi untuk optimalisasi kepariwisataan usaha perusahaan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta Dengan cara A, memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta Yang B, memperbaiki perayanan kepada masyarakat dan swasta Next Ya, itu sekian dari kompon kami Terima kasih tentang lipat kebantu Sekian dari, terima kasih Terima kasih